Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah Sebagaimana gereja HKBP di Cilegon Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP Yang ditolak pendiriannya oleh wali kota Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali Menyampaikan dan mendatangi wali kota Supaya izin ini dikeluarkan Belum berhasil Staff kami sudah dua kali ketemu dengan wali kota Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri Kalau belum beres wali izin pendirian ini Karena di bawah sudah beres semua Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres Surut tertahan di atas Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat Nah, secara khusus soal Tentang gereja HKBP Maranata Cilegon Tahun ini sudah genap berusia 25 tahun Tepatnya itu 24 April 1997 Gelombang penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon Tepatnya di lingkungan Sumur Wuluh Cikuasa Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol, kota Cilegon, Banten semakin bergejolak Bahkan dengan tegas masyarakat ancam wali kota Cilegon, Heldi Agustian diturunkan dari jabatannya Bila memberikan izin pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten Puluhan masyarakat berbondong-bondong mengepung gedung DPRD Cilegon Di sana mereka melakukan audiensi dengan ketua DPRD Cilegon Isro Miraj terkait penolakan pembangunan gereja Selain itu, puluhan masyarakat itu juga terlihat membawa kain kafan sepanjang 2 meter Yang digunakan untuk menandatangani penolakan pembangunan gereja Kementerian Agama atau Kemenang terus berupaya melakukan pendekatan dengan sejumlah pihak terkait penolakan Atas permohonan pendirian gereja di kota Cilegon, Banten Pasalnya hingga saat ini tak ada satupun rumah ibadah gereja Kendati populasi umat Kristen di Cilegon sudah mencapai ribuan orang Dari ragam denominasi Wali kota Heldi bercerita jika penolakan pendirian gereja di Cilegon datang dari masyarakat Yang masih berpegang teguh pada perjanjian Bupati Serang Rongo Waluyo Dengan PT Krakatau Steel pada tahun 1975 Saat itu Cilegon masih dibawa administrasi Kabupaten Serang Isi perjanjian itu kurang lebih soal diperbolehkannya berdiri PT Krakatau Steel Namun di saat yang bersamaan pendirian gereja tak diperbolehkan Menurut wawan, perjanjian tersebut bertentangan dengan konstitusi Terutama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E soal kebebasan beragama dan beribadah Sebagai informasi tambahan beberapa waktu lalu Menteri Agama Yakut Kolil Kumas berkomentar Soal sulitnya membangun gereja di kota Cilegon Kesulitan itu dirasakan terutama oleh jemaat HKBP Cilegon Di Cilegon masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak wali kota Supaya izin dikeluarkan, kata Menteri Yakut di kantor pusat HKBPPR Terutung Tapanuli Utara Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus lalu Kata Pak Yakut, jemaat Kristen di Cilegon sudah berupaya melengkapi syarat administrasi pembangunan gereja Termasuk izin dari masyarakat dan kepala desa Namun ia menduga permohonan itu berhenti di meja pemerintah kota Rencananya saya akan datang sendiri kalau belum beres izin pendirian ini tambahnya Bahkan beliau sampai meminta maaf kepada keluarga besar HKBP Pusat Jika masih ada gereja yang melungkur izinnya untuk didirikan Terima kasih telah menonton!